selamat menikmati jadi kali ini kita mau bahas tentang anak rantau dan anak yang dia cuman di rumah aja gitu maksudnya mencari pendidikannya di rumah aja gak kemana-mana gitu loh jadi ya dekat sama keluarga gak merasakan bagaimana jauh dari keluarga pulang ke rumah cuman mungkin setahun dua kali atau bahkan setahun sekali yang pertama ya masalah pertemanan kalau masalah pertemanan pasti anak yang nonton ilmunya atau sekolahnya itu dekat rumah aja dia pasti enak di rumahnya bro soalnya disana ada temen terus kalau kesana juga ada temen kemana-mana mungkin ada temen gitu loh nah tapi kalau anak rantau itu kalau udah pulang kampung gitu ya bingung mau kemana gitu kan temen gak ada temen semua pada di luar kota ada yang disini ada yang di Sumatera ada yang di Jawa Selawesi dan sebagainya kan soalnya macem-macem itu notabinenya aslinya dari mana nah jadi itu minusnya salah satunya ya anak rantau gitu oke kemudian yang kedua anak rantau tuh masalah ekonomi gitu lah ya anak rantau tuh lebih merasakan kerasnya kehidupan gitu lah ya soalnya kan makan kita dicari sendiri jadi uang tuh udah ditakar segini itu sudah harus cukup makan terus kebutuhan sabun mandi Rinsu merendamnya sebentar saya menyekatnya sebentar dan saya merasa lebih pot tampaknya tak mudah berpaling dari Rinsu kebutuhannya pokoknya semua kebutuhan tuh udah teruncakup semua busa paket ya mau beli-beli apa pokoknya disitu uang jajan semua udah tercakup jadi satu gitu udah ditakar segini nah kalau di rumah kan gak ada takarannya gitu mau makan sudah disediain makan nasi sekuasa sekenyangnya gitu kan ya gak apa-apa gak masalah lah kalau kita kan anak rantau mau makan banyak-banyak kita juga harus bayar yang banyak gitu kan nah tapi kalau anak di rumah itu enak banget gitu sabun mandi udah ada terus apa-apa pokoknya juga bisa minta langsung ke orang tua gitu loh kalau anak rantau itu ya mau minta-minta sama orang tua tuh rasanya gimana ya beda gitu loh kita udah dikasih udah kasih uang pasal mau minta lagi buat mau beli gini karena kan gak enak ngipi kalau anak di rumah kan pasti enak aja mikirnya oh lah cuma gue disini juga cuma minta uang sangu sekolah sekolah-sekolah minta beliin gini kan juga ya biasa aja gitu loh gak apa-apa tapi kalau kita beda gitu kalau anak rantau nah kemudian yang ketiga buat relasinya gitu buat kedepatnya gitu loh kalau misalnya untuk cari pekerjaan sekitaran rumah di pulau kita asal kita sendiri gitu nah kalau di asal kita sendiri gitu pasti kalau orang yang kuliahnya sekolahnya di dekat rumah aja dia setelah langsung punya temen atau alokasi gitu loh ya relasi gitu loh mau cari kerja ini kesini tuh temen kita bisa bantu gitu loh soalnya satu wilayah nah kalau anak rantau dia gak bisa bro susah gitu nyarinya jadi harus berusaha sendiri gitu kalau misalnya udah pulang kampung pengen kerja di tempat kita aja soalnya gak ada temen gitu memang gak ada temen temennya ya paling temen dulu aja mungkin temen SMP pas dulu masih sekolah disini tapi SMA dan kuliahnya di luar gitu ya kan nice nah terus yang selanjutnya yang keempat ya menurut menurut gue ya kalau anak rantau tuh lebih bebas aja daripada anak yang ada di rumah gitu soalnya kalau anak rantau kan ya paling diawasin cuman lewat handphone telepon SMS paling cuma dibilangin aja kan gak mungkin kita misalnya di Jawa orang tua di Sulawesi terus masih bilang nah pulangnya udah malam jangan-jangan kita kan di jauh bilang oh iya iya aja padahal aslinya gak pulang sampe jam berapa itu kadang sampe jauh satu malam dan sebagainya itulah kayak enakannya di Jawa tuh bebas gitu kalau udah ngerantau tuh bebas bukan di Jawa aja pokoknya udah ngerantau tuh bebas kita mau man aja mau ngapain aja up to you survive gitu suka-suka kita mau ngapain tapi kalau di rumah pasti ya kita tau diri lah punya rumah siapa juga ada waktunya batasannya gitu gak bisa sembarangan kayak di di rantau kecuali kita ngerantau di kos dan kosnya tuh ada peraturan yang ketat gitu kan harus kembali jam segini jam segini segitu itu baru beda lagi ceritanya terus selanjutnya perbedaannya gitu kalau anak rantau itu dia lebih liar biasanya lebih berbahaya untuk terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang aneh daripada orang yang kuliah atau sekolahnya di rumah gitu misalnya aja kalau anak rantau itu kan dia bebas mau ngapain jadi kadang bisa gak terkontrol gitu jadi yang harus mengontrol dari kita sendiri gitu itu bahayanya kalau anak rantau kalau dia gak bisa ngontrol udah pasti dia bablas udah tau mungkin melakukan hal-hal yang gak baik ya up to you kamu mau ngapain soalnya kan kamu sendiri hidup luar sana gak ada yang mantau jadi ya kita aja yang harus menentukan apa yang baik gitu loh nah tapi kalau misalnya anak yang di rumah dia kalau pasti misalnya mau ikut organisasi atau mau melakukan suatu hal itu pasti diprostek dulu sama orang tuanya gitu kan mau kemana mau ngapain ngapain sama siapa dan sebagainya itu pasti kecuali ya tanda petik kalau misalnya orang tuanya memang sudah gak mikirin dia soalnya berbeda orang anak muda di luar negeri dengan di Indonesia itu berbeda di luar negeri itu mereka umur sekitar belasan tahun aja udah dibebaskan udah lepas orang tuanya udah lepas tangan gitu maksudnya kalau kita kan sampai nikah pun masih dipegang arah gitu loh terbiasa ya ya mungkin itu aja perbedaan anak rantau enaknya menjadi anak rantau dan apa ya sekolah yang biasa aja gitu sekolah di dekat rumah sama satu lagi mungkin kita memiliki label yang berbeda background yang berbeda kalau kita pernah ngerantau gitu kan pasti orang mikirnya wah anaknya pintar terus dia mungkin apalagi kalau sampai kuliah atau sekolah di yang favorit gitu ya kan walaupun masalah favorit atau enggak ilmunya bermanfaat atau tidak itu kembali ke kita lagi biarpun sebagus apapun tempat yang kita tempuh buat cari ilmu kalau memang kitanya gak support gak bagus ya sama aja bohong hasilnya tetap nol walaupun bagus banget favorit mahal apapun itu nah cuman kalau memang cuman disini aja dia pasti lebih terkalahkan apabila dibandingkan dengan orang yang di luar sana udah berang-erantau oke ya mungkin untuk kali ini segitu aja terima kasih dan sampai jumpa see you next time kritik dan saran mau komen atau mau saran pokoknya saya terima banget di komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh benar-benar cekoran benar-benar cekoran